Pemirsa Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama akan membangun 9 jalan layang atau flyover di titik-titik persimpangan jalur kereta api. Hal ini terkait kecelakaan yang terjadi antara bus Transjakarta dengan kereta api pada beberapa hari kemarin. Sebelumnya pemerintah sudah membangun flyover di Permata Hijau untuk meminimalisir kemacetan dan kecelakaan di pintu perlintasan kereta api. Sudah ada reporter Cikal Multasam dan Curu Kamera, Aditya Eko serta pilot drone David Sibarani di Permata Hijau. Cikal flyover Permata Hijau ini awalnya kemudian dibuat di atas perlintasan jalur kereta api. Menurut pantauan Anda di sana, apakah kemudian efektif jika ada pembangunan serupa flyover untuk keamanan di perlintasan kereta? Tentunya ada pemandangan yang berbeda. Jika kita melihat beberapa waktu yang lalu di kawasan Permata Hijau ini sebelum dibangunnya flyover di kawasan Permata Hijau, Carlos. Pertama tentu saja adalah keamanan, di mana dengan adanya flyover ini, maka sebidang perlintasan kereta ini telah ditutup secara permanen. Artinya dapat meminimalisir adanya kecelakaan yang melibatkan kereta dan juga kendaraan pribadi atau kendaraan lain di luar kereta seperti terjadi beberapa waktu yang lalu. Namun pemandangan yang cukup signifikan juga terjadi bagaimana ada pemandangan lalu lintas di sini terjadi. Kita sama-sama tahu, Carlos, bahwa kawasan Permata Hijau ini merupakan salah satu titik kemacetan yang cukup parah di bukota. Karena ini adalah titik bertemu di antara kawasan yang suibuk, yaitu kawasan di Senayan, kemudian Kuningan, dan juga kawasan pemukiman di kawasan Ciledug dan sekitarnya. Artinya beberapa tahun yang lalu atau beberapa waktu yang lalu kawasan Permata Hijau ini terkenal dengan kemacetan. Namun dengan berdirinya atau telah dioperasikannya flyover di kawasan Permata Hijau ini, kami di sini juga melihat pemandangan yang cukup baik. Di mana arus kendaraan atau arus lalu lintas baik dari kedua arah yang mengarah ke kawan Ciledug maupun sebeliknya ke arah patah saya ini terpatau lancar, Carlos. Bahkan dari informasi yang kami dapatkan, beberapa pengemudi di sini juga merasakan dampak positif dari dibangunnya flyover ini. Kami juga perlu informasikan kepada Anda mengenai detail dari flyover ini, di mana flyover ini didirikan dengan menggunakan anggaran APBD sebesar 131 miliar rupiah. Dengan panjang sekitar 536 meter dan juga lebar 10 cm yang dibagi dua sisi yang masing-masing selebar 3,7 meter. Dan baik di kedua sisi, baik yang di sisi kanan maupun di sisi kiri disediakan jalan untuk pejalan kaki. Artinya Carlos bahwa pejalan kaki di sini juga tidak bisa melintas di perlintasan kereta karena memang sudah ditutup secara permanen. Sehingga baik dari pembangunan dari pemprov DKI Jakarta juga menyediakan jalur pejalan kaki di bagian paling sisi paling pojok di bagian dari jembatan ini. Dan sampai dengan saat ini, baik di jam sibuk maupun di waktu libur, di sini memang sudah ada pemandangan yang cukup meningkat. Baik, kemacetan sudah tidak lagi signifikan seperti pemandangan beberapa tahun yang lalu. Dan tentunya kita juga sama-sama berharap Carlos bahwa pemandangan ini, kondisi ini dapat dipertahankan demi kenyamanan pengendaraan, kendaraan khususnya di Ibu Kota. Dan Carlos, sembilan dari sembilan flyover dan underpass akan dibangun pemerintah Provinsi DKI Jakarta memang pada tahun ini. Karena pembangunan ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan dan meminimalisir kecelakaan lalu lintas. Pemerintah Provinsi Jakarta akan mulai membangun sembilan jalan layang baru yang dimulai pada Juni tahun ini. Pembangunan jalan layang akan dikerjakan di Nas Marga DKI dengan anggaran 1,8 triliun rupiah. Dan berikut sembilan flyover yang akan dibangun oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih telah menonton! Carlos tentunya target dari sembilan pembangunan flyover ini dapat, kita sama-sama harapkan dapat dibangun sesuai dengan target, agar bisa dirasakan manfaatnya, khususnya oleh warga Ibu Kota Jakarta. Carlos? Ya, jika kita kemudian melihat bahwa pembangunan flyover permata hijau, selain kemudian sudah dapat mengurangi kemacetan, kemudian meminimalisir kecelakaan lalu lintas di sana, lalu apakah kemudian kondisi seperti ini kemudian dapat diterapkan di titik-titik perlintasan kereta api lainnya di Jakarta? Jika kita mengacu pada kondisi yang ada di perlintasan di permata hijau, tentu saja hal ini bisa saja diterapkan di lokasi-lokasi lainnya. Pertama kita baru saja mengingat beberapa waktu yang lalu terjadi kecelakaan yang melibatkan antara kereta api dan juga mobil pribadi. Tentunya hal ini yang tentu saja akan dihindari dan juga hal yang tidak diinginkan. Tentu saja salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah, khususnya dari pemerintah pusat dan juga kemudian pemerintah DKI Jakarta yang juga berkoordinasi dengan instasi-instasi yang terkait, bisa sama-sama melakukan komunikasi dan juga koordinasi bagaimana caranya meminimalisir kecelakaan yang terjadi di Jakarta. Kita bisa melihat contoh di sini di permata hijau saat ini, tentu saja hal-hal seperti ini jika bisa dikomunikasikan baik, antisipasi yang baik, kemudian langkah-langkah yang tepat juga bisa dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta tentunya untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan berkendara di DKI Jakarta ini.